Intro Agusdi mengungkap daftar lagu lengkap untuk album solonya The Day Suga BTS telah mengungkapkan daftar lagu lengkap untuk album solonya yang akan datang Dikenal sebagai Agusdi, Suga sebagai artis solo telah memanjat tangga lagu internasional dengan lagu prarilis terbarunya People Part 2 yang menampilkan Ayo Menurut daftar lagu ini, album The Day adalah lagu ke-6 bersama dengan lagu Hegem Jajaran seniman yang menampilkan yang menarik juga termasuk J-Hope, Ruichi Sakamoto, dan Kim Woo Song of the Rose Album ini akan dirilis 21 April Sementara itu, ARMY bereaksi terhadap komposer pemenang Oscar akhir Ruichi Sakamoto Yang dimasukkan dalam album Suga The Day Suga BTS secara resmi merilis daftar lagu untuk album mendatang The Day Dan mengungkapkan seniman unggulannya mengesankan Termasuk komposer, aktor, dan produser Jopang yang dikenal di dunia, Ruichi Sakamoto Suga mengumumkan pada 1 April bahwa ia akan memulai turu solo Suga Agusdi The Day Yang dimulai di New York 26 April Tak lama setelah itu terungkap, dia akan merilis album baru menjelang turnya The Day Suga baru-baru ini merilis prerilis People Part 2 dari album The Day-nya Yang menampilkan Soley Superstar Ayo Menandui kolaborasi kedua mereka setelah lagu Hit 2020E Sekarang daftar lagu lengkap album keluar mengungkapkan 3 artis unggulan tambahan Pada The Day, Suga akan berkolaborasi dengan sesama anggota kelompok J-Hope di track H Yang mana ditulis oleh J-Hope dan ditulis bersama dan diproduksi oleh Suga Di bawah moniker solo-nya Agusdi dan produser in-house Big Music Lagu mendatangnya, Snows menampilkan talent dari Rose Woosong Yang dikenal berteman baik dengan RM dan Suga Snows juga punya fitur yang sangat luar makna dari pelawan musiknya Ruichi Sakamoto Ruichi Sakamoto meninggal pada 28 Maret 2023 Sebelum meninggal, Ruichi Sakamoto Suga bertemu idolanya ketika ia melakukan perjalanan ke Jepang pada bulan September 2022 Sakamoto berbicara tentang pertemuan mereka di majalah sastra Shincho Dan tidak punya apa-apa selain pujian untuk anggota BTS Meskipun dia adalah idola top, ketika kami berbicara Aku merasa dia adalah seorang pemuda yang rendah hati dan keren yang serius tentang musiknya Sampai-sampai aku bertanya-tanya apakah dia punya hobi lain selain memikirkan musik Kata Ruichi Sakamoto Army tersentuh untuk melihat bahwa Suga dapat berkolaborasi dengan musisi terkenal Yang sangat ia kagumi sebelum perginya Ruichi Sakamoto Netizen menulis Fakta, Yonggi dapat berkolaborasi dengan salah satu orang yang menginspirasi dia Membuat musik sejak dia masih kecil Dan bagaimana Ruichi Sakamoto memutuskan untuk membuat salah satu karya terakhirnya dengan Yonggi Yalin mengatakan Ketika kamu memikirkannya, semua rap lain bisa bekerja sama dengan beberapa panutan mereka di proyek solo mereka Namjoon dengan tablo di Indigo Hobi dengan J. Cole di On The Street Dan sekarang Yonggi dengan Ruichi Sakamoto Sebuah teaser untuk film dokumenter Disney Plus dan Weverse Yang akan datang mengungkapkan bahwa pertemuan Suga dan Ruichi Sakamoto akan muncul dalam film itu Yang kedua Satu hal yang tidak bisa dilakukan Jimin Baru-baru ini Vogue merilis video eksklusif di belakang layar dari A Day Out With Jimin BTS Selama perjalanan ke New York City pada awal Maret Jimin melakukan perjalanan ke New York City untuk penampilan di The Tour Next Show yang dibintangi Jimmy Fallon Di mana ia duduk untuk wawancara untuk mempermasikan album solo-nya Face Dan melakukan penampilan langsung pertama dari judul lagu Like Crazy Dalam video Vogue, Jimin dapat dilihat di elemennya nongkrong dan bercanda dengan produsernya Pidok Dan memberikan gerakan sambil berlatih dengan penari sebelum syuting terakhir Selama salah satu momen yang lebih menyenangkan dalam video Seorang agota staff bertanya kepadanya apa yang dia kenakan ketika dia sendirian di rumah atau di kamar hotelnya Menjadi godaan dia, Jimin menjawab Kalau kamu ingin tahu tentang itu, datanglah ke rumahku Setelah itu, ia mengintip kamar hotelnya dengan sangat singkat dan mengungkapkan satu produk yang selalu ia bawa ketika ia berpergian Masker lembar Anggota BTS dengan bangga mengangkat masker si tunggal yang bertumpu di meja samping tempat tidur Dan menjamin bahwa itu bukan penempatan produk berbayar Uangku, pembelianku, dia dengan tersenyum menekankan Masker lembaran spesifik yang ditunjukkan Jimin kepada kamera adalah oleh merek Medihail yang berisi solusi ponte Jimin mengatakan alasan kenapa dia selalu membawa masker itu bersamanya adalah bahwa kamar hotel cenderung menjadi sangat kering Jadi dia selalu memakai masker sebelum tidur untuk melindungi kulitnya Jadi, kalau kamu bertanya-tanya bagaimana pria itu muncul di bandara dan jadwal lainnya dengan kulit sempurna Meskipun berada di bawah banyak tekanan Yang ketiga, 10 kali Congkuk mengabaikan anggotanya hanya karena dia bisa Sebagai anggota termuda BTS, Congkuk bisa lolos dengan apa saja dan dia tahu itu Inilah 10 kali dia dengan main-main mengabaikan anggotanya karena dia bisa Yang pertama, saat Suga mencoba mengambil permain dari bayi ini Suga mencoba meyakinkan Congkuk untuk tidak makan campilan manis, Congkuk berkata Kamu bukan bosku tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dua, ketika DNA berarti tidak menjawab Jimin mencoba menarik perhatian Congkuk untuk menunjukkan efek khusus dalam MV DNA Tapi Congkuk tidak tertarik untuk mendengarkannya, dia 100% fokus pada video Tiga, waktu itu misinya terlalu sukses Tahun beri Congkuk misi untuk dilakukan secara rahasia mengabaikan V Dia selalu mengabaikanku, kata V saat Congkuk mengaku Jadi aku tidak menyadarinya Empat, lihat tidak ada gunanya mencoba menarik perhatian Congkuk saat video diputar Seperti Jimin, V yang malah mencoba dan gagal Lima, aku tidak akan pernah mengirimu pesan Selama wawancara dengan People, BTS diminta menyebutkan nama anggota yang selalu lupa membalas pesan Anggota itu adalah Congkuk Kenapa kamu tidak mengirimi kami pesan, tanya RM Tidak perlu, kata Congkuk Enam, saat itu RM menjadi tidak terlihat Congkuk menatap RM, kecuali saat dia tidak menatapnya sama sekali Suatu kali Congkuk begitu fokus menonton Jimin menggambar sehingga RM menjadi tidak terlihat olehnya Dia mengabaikan jabat tangan RM tidak sekali, tapi dua kali Tujuh, keluar dari Shotting Ki-Hung Congkuk punya sejarah yang terdokumentasikan dengan baik untuk mengganggu selfie Jin Tapi dia menolak untuk membiarkan Jin mendorongnya Pergilah Delapan, waktu V praktis memohon padanya untuk melihat potongan rambut di lontan V ingin Congkuk dan Jin melihat herdu baru anjingnya Tapi tidak ada yang mengomentari foto itu, untungnya Ribuan Army melakukannya Kemudian, setiap kali dia mengabaikan panggilan Suga Suatu kali, Suga tidak bisa menghubungi Congkuk melalui telepon Apakah dia terlalu sibuk untuk menjawab? Iya dan tidak, menurut V, Congkuk sedang bermain video game Sepuluh, jangan membuatku meninggikan suaraku Keldun Magna menolak untuk datang ketika Jin memanggilnya Kenapa? Karena dia bisa Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi